Intro Pertama kali ke Mandalika, kesempatan bagi pembalap Moto2 dan Moto3 liburan Main dengan monyet, pembalap Moto3 Mandalika Girang Sejumlah pembalap Moto3 Girang bermain dengan monyet saat menikmati liburan Jalan beraksi di sirkuit Mandalika akhir pekan ini, 18-20 Maret Pembalap asal Italia, Riccardo Rossi terlihat kegirangan ketika bermain dengan seekor monyet di sebuah tempat di Mandalika Pembalap si kelima delapan skuadra course itu tetap tenang meski sang monyet berusaha menggigitnya Memiliki teman baru, tapi saya pikir dia tidak menyukai saya, tulis Rossi melalui Instagram Bukan hanya Rossi, pembalap KTM di kelas Moto3 jauh memasih ya, juga terlihat senang bermain dengan monyet di Mandalika Pembalap asal Spanyol itu membagikan video sedang memberi makan kacang kepada monyet Dalam video tersebut, sang pembalap sedang mencari monyet di sekitaran bukit Mandalika Sambil berteriak-teriak memanggilnya Setelah monyet muncul, dengan bahagia dia memberi kacang untuk monyet tersebut Pembalap Moto3, Safiya Artigas juga mengunggah kegiatannya saat berada di Mandalika Dia juga sedang asyik memberi makan seekor monyet yang sedang menggendong anaknya sambil membuka baju Cuaca di Mandalika pada saat itu cukup panas Aksi lucu pembalap tersebut diunggahnya melalui Instagramnya Nampak juga Safiya Artigas juga ikut rombongan peternak kerbau yang berada di sekitar sirkuit Mandalika Perusahaan monyet, hari libur kedua dan terakhir di Lombok Tempat yang sangat indah dan liar Tulis akun Safiya Artigas 43 Terima kasih telah menonton! Berbeda dengan pebalap MotoGP yang sudah melakukan tas pramusim di sirkuit Mandalika Ini adalah kali pertama bagi pebalap Moto2 dan Moto3 tiba di Lombok Atmosfer liburan pun dirasakan para pebalap Moto2 dan Moto3 Mereka tak melewatkan kesempatan ini Mereka memanfaatkan liburan sebelum balapan digelar Karena setelah selesai balapan mereka harus langsung pulang dan tidak bisa berliburan di Lombok Terima kasih telah menonton!